Meski sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022 ini DBL Camp Surabaya kembali digelar. Provinsi Jambi ikut muarnai ajang bergensi tersebut dengan mengirimkan 10 orang atlet dan 2 orang pelatih yang tergabung dalam klub First Time Putra dan Putri Honda DBL Jambi Series. Atlet putra dan putri basket terbaik Provinsi Jambi tersebut secara resmi dilepas dan diberangkatkan di Bandara Sultan Taha Jambi pada selasa pagi tadi. 10 orang atlet basket tersebut terdiri dari 4 orang atlet berasal dari SMA Negeri 3, yakni 2 Putra dan 2 Putri. Kemudian 2 orang dari SMA Safrius, 1 orang dari SMA Negeri 5, 1 orang dari SMA Negeri 10, 1 orang dari SMA Unggul Sakti, dan 1 orang lagi dari SMK Unggul Sakti. Mereka didampingi 2 orang pelatih yang berasal dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Seorang atlet basket asal SMA Negeri 3, Alitya Rutiaran, dimengaku optimis timnya dapat meraih juara. Pada ajang bergengsi DBL Camp Surabaya. Karena telah melakukan latihan siang dan malam serta mendapat dukungan penuh dari pihak sekolahnya. Dari sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi itu terpilih 4 orang. Nah, kami itu bisa terpilih karena latihan kami yang rutin dan juga kami berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan yang terbaik pada saat pertandingan. Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi, Encu Rusmana, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan sejak awal bagi para atlet berprestasi dengan menyediakan sarana-prasarana dan juga pelatih yang berkompeten. Sehingga 4 orang atlet dari SMA Negeri 3 Kota Jambi terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi di ajang nasional. Ya, pertama-tama tentunya kita menyaring bibit, mereka dari SMP kita pantau, lalu prestasi-prasarana mereka apa secara memasuki SMA 3. Lalu kita adakan pembinaan dari sarana-prasarana lapangan basket kita perbaiki, ring kita perbaiki, bahkan lampu-lampu LED. Karena mereka biasa berlatih malam hari, jadi lampu-lampu itu harus kita terangkan. Lalu kita cari pelatih yang memang kredibel dan kompeten. Sebagai bentuk motivasi terhadap para siswa ataupun atlet tersebut, pihaknya telah mempersiapkan reward atau penghargaan. Kemudian juga dengan adanya prestasi ini nantinya diharapkan tidak hanya mengharumkan nama sekolah dan Provinsi Jambi, tapi dapat bermanfaat bagi mereka untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi maupun bersaing di dunia kerja. Andri Wijaya, Eko Mulyadi, TVRI Jambi melaporkan.